Kalau kalian lagi membeli grafis card, tapi kalian bingung gitu Bagusan AMD yang ini atau Nvidia yang ini? Tenang aja Di video kali ini, kita akan coba jawab semua pertanyaan itu Karena Tom's hardware itu udah punya jawaban Dan dia sudah hampir membenchmark semua grafis card yang ada di muka bumi ini ya Terutama sih yang mungkin 5 tahun belakangan ini Datanya cukup lengkap Misalkan kalian mau beli VGA 4070 lawan 3090 Ti Misalkan kalian mau cari perbandingan Di sini lengkap semua perbandingan ada Tapi ada beberapa kata kunci di sini Yang pertama ya Untuk 4090 itu ada terjadi bottleneck di resolusi 1440p dan juga 1080p Jadi kalau kalian mau beli RTX 4090 mungkin kalau kalian mau beli Pastikan kalian pakai monitor 4K biar nggak terlalu bottleneck Karena memang ini grafis card sangat luar biasa kencang Dan untuk yang 1440p di sini bisa kita lihat yang paling efisien adalah RTX 4080 Super Jadi kalau kalian ingin nyari grafis card yang efisien Yang kalian mau main game sampai belasan jam per hari gitu Mungkin kalian beli aja RTX 4080 Super Karena dia paling efisien listriknya Terus kalian nanya juga gitu Grafis card yang paling price to performance yang bagus yang mana Di sini juga ada-ada rangkumannya Kalian bisa pakai Intel R Ada RX 6600 Ada 6800 Atau kalian pakai RTX 4060 Tapi kalau pertanyaan kalian belum terjawab Di sini kalian bisa nyari sendiri ya Di sini contoh Grafis card terbaik sekarang di bulan Oktober 2024 Yang paling bagus adalah RTX 4090 Harganya sangat murah ya Di 1760 dolar Ya semoga Insya Allah kita bisa bilang ini murah ya Semoga gitu ya Kalau kita punya uang mah kayaknya semuanya murah gitu Harganya cuma 1760 dolar Dan kalau kita main di resolusi Misalkan kita ambil aja di 1440p ya Karena sekarang monitor gaming udah banyak yang restinya tersebut Dan bagus-bagus Harganya juga udah cukup terjangkau Nggak nyampe Kayaknya 3 jutaan kalau nggak salah ya Yang 140p Misalkan kita pakai yang 140p Kita pakai GTX 4090 Dia dapat Bisa dilihat di sini 146 fps Rata-rata ya Dia rata-rata mungkin dari beberapa game Dapat 146 fps gitu Tapi kalian rasa 1700 kayaknya terlalu mahal ya Budget kalian itu nggak nyampe 1000 dolar Tenang aja Nomor 2 dan nomor 3 Di sini harganya sekitar 900 dolar Ada RX 7900 XTX dan juga RTX 4080 Super Di harga 900 dolar Setengahnya dari harga 4090 Tapi tenang aja Performanya itu nggak setengah dari 4090 Kalau kalian pakai monitor resolusi 1440p Kalian cuma berkurang 8% fpsnya Dari 146 fps ke 135 fps Walaupun harganya 4090 itu dua kali lipat Bukan berarti fps yang didapat itu dua kali lipat Bisa kalian lihat di sini Ya kayaknya sih 4080 Super itu adalah Grafis card yang sweet spot juga ya Dia efisien Dan dia cukup powerful Kalau kalian mau main game di 1440p Ultra Luar biasa sih Tapi orang Indonesia sih kayaknya cukup jarang ya Kita cari aja ya Yang paling murah ya Yang 100 dolar Kalian mau beli Radeon RX 6600 Harganya 199 dolar di sini ya Ya murah lah ya Kalian dapat 65 fps Kalian mau bandingin nih Sama RTX 3060 Bagusan mana tuh Ternyata di sini Dibandingin 3060 Itu dapat 72 fps Sedangkan 6600 itu dapat 65 fps Udah jelas RTX 3060 itu lebih bagus dari RX 6600 Secara overall ya Secara overall Bukan di satu game doang gitu Jadi kalau kalian mau bandingin lagi Misalkan saya mau beli RX 5700 Di sini dapat 64 fps di 1080p ya Ini 1080p Dapat 60 fps Bagusan mana ya Sama misalkan RTX 2060 gitu Ternyata masih bagusan RX 5700 Karena RTX 2060 di sini bisa kita lihat Cuma dapat 55 fps rata-ratanya Sedangkan 5700 itu dapat 64 fps Di sini ada banyak banget listnya ya Bisa kalian lihat sendiri Mana yang lebih bagus Grafis cardnya Jadi gak perlu saya tampilin satu-satu Mana yang lebih bagus Mana bagus Nvidia Mana bagus AMD Sebenarnya bisa kalian lihat di sini juga Dan juga Bandingin harganya dengan Harga marketplace yang ada di Indonesia Mungkin aja Harga di sini beda ya Karena kan harga di US Kalau gak salah ya Kalau harga Indonesia beda gitu Mungkin kalian dapat diskon Mungkin teman kalian ada yang jual bekas Mungkin di sini bisa kalian lihat Tablenya Lengkap ya Ada yang rata-rata di 1080p Ada 1480p Ada yang 4K Ultra Kalian bisa cek aja Diatur sesuai dengan Kemampuan kalian gitu Kalian pakai monitor yang Resolusinya berapa gitu Jadi Jangan ada yang nanya lagi Bang Bagusan grafis card yang ini Atau yang ini Langsung aja kasih link Dari Tom's hardware ini Yang saya taruh di kolom Deskripsi ya Jadi gak usah nanya lagi ke depannya Semoga menjawab pertanyaan kalian Kemampuan kalian